Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Selanjutnya peringatan maulid di Madrasah Ibtidayah Nurul Fata Terasa meriah dengan kehadiran Hajah Siti Wasilah, istri wali kota Banjarmasi Harapannya dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat menuntaskan pendidikan dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan Madrasah Ibtidayah Nurul Fata di Kelurahan Pekaburan di bulan kelahiran Rasulullah tahun ini Ikut menggelar peringatan maulid di sekolah setempat Peringatan maulid kali ini terasa meriah karena dihadiri Hajah Siti Wasilah yang juga ketua tim penggerak PKK kota Banjarmasin Dengan hadirnya ketua tim penggerak PKK serta camat dan lurah diharapkan lembaga pendidikan ini mendapat perhatian pemerintah Untuk perbaikan gedung sekolah yang sudah mulai rusak Menurut ketua pelaksana peringatan maulid ini menjadi momentum untuk meneladani ahlak Rasulullah Sekaligus upaya menanamkan rasa cinta kepada peserta didik dalam pembelajaran di madrasah ini Motivasi kita untuk mengadakan maulid di bulan ini Supaya mudah-mudahan pertama murid kami di tahun ajaran baru akan bertambah Dan masyarakat akan melihat walaupun sekolahan kami keadaannya begini Tetapi kami dalam artian selalu membuka barang siapa yang ingin masuk KMA Nolupata Insya Allah kami akan mendidiknya dengan berahlat yang baik Harapkan sekali apa artinya tenah Karena melihat daripada keadaan sekolahan-sekolahan kami ini Mudah-mudahan ada orang-orang yang berminat untuk membantu sekolahan kami Terutama yang jajaran kami Artinya mendengar gitu Nah dari Kementerian Agama Mudah-mudahan yang terbaik sekolahan kami dulu Yang kedua nana kami tadi memiliki halak-halimah Berupanya tahun yang tinggi Nah itu pang Dan kami sesuai dengan visi dan misi kami Di MI Nolupata Pada kesempatan tersebut Hajah Siti Wasilah memberikan motivasi Kepada para santri Untuk terus belajar Dan menuntaskan pendidikan Agar kelak menjadi orang Yang dapat berperan dalam pembangunan Alhamdulillah hari ini Ulun bisa menghadiri peringatan maulid nabi Di MI Nolupata Ulun sangat bersyukur Bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Guru Para pengurus siayasan Dan anak-anak semuanya Mudah-mudahan peringatan maulid Yang dilaksanakan di MI Nolupata ini akan mendatangkan Rahmat dan berkah untuk semuanya Para guru, anak-anak Dan harapan kita Apa yang disampaikan oleh Ustadz Dalam ceramahnya Ini akan menjadi semangat Untuk anak-anak kita Untuk terus belajar Menuntaskan pendidikannya Dan menjadi orang-orang yang Berguna di masa yang akan datang Amat Ishan Banjar TV Hebatnya Rasulullah Habibul Mahdi Terima kasih atas dukungan Anda